Intro Dari informasi lain, Martapura FC sukses meraih 3 poin kala menjalini laga kandang melawan Persegres-Gresic dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan pekan ke-12 Liga 2 Indonesia di Stadion Demang Lehman belum lama tadi. Tim kebanggaan kota Intan, Martapura FC langsung tampil menyerang begitu pelui tanda pertandingan dimulai. Hasilnya, pemain baru Martapura FC, Santi Pratama, sukses mencetak gol cepat di menit ke-8 buah kerjasama apik dengan Reza Saputra. Menurunkan 5 pemain anyarnya, tim besutan peran Sinatra Huay ini berhasil menguasai jalannya pertandingan yang kembali membawa nama Santi Pratama ke papan skor usai membobol gawang Persegres yang dikawal Stephen Listusa lewat tendangan penalti di menit 33 akibat handsball yang dilakukan Kapten Persegres Widoto. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak berikutnya, kedua tim tetap tidak menurunkan tensi permainan. Meski banyak peluang tercipta, Martapura FC gagal menambah pun di puni gol, sementara Persegres berhasil memperkecil kekalahan lewat kaki Malik Risaldi di menit 78 dengan skor 2-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Pasti kami pertama lagi kita bersyukur bahwa hasilnya hari ini kita memperbaiki poinnya. Dalam suasana gengin apapun yang terjadi, kita tekanan dengan anak-anak bahwa main di rumah, kita harus dapat poinnya. Di situ kita pelan-pelan memperbaikin dapat kekurangan anak-anak. Ada perbaikan, tapi dalam artian berhubung babak kedua kita tidak bisa menyelesaikan peluang yang begitu banyak, lawan mulai percaya diri, kita menghalangi. Ini faktor yang harus tidak boleh terjadi lagi di depan. Kita dua pertandingan kemarin sama. Di menit-menit akhir, grupa diri. Ini menjadi PR tersendiri buat kita. Buat warga Martapura itu sangat bangga menggulakan dua gol itu. Saya di sini emang baru dua hari dipanggil hostan buat bergabung. Saya kira-kira buat insya Allah, buat ke depan Martapura, masalah lolos tidak satu. Kamu juga harus lihat tuan rumah begitu bagus bermainnya, terutama di bawah pertama. Kemudian dari segi persikris itu, kami lagi sekena muncul dua pemain juga. Ada beberapa pemain memang, kebetulan kita peneliti, sehabis lawan Martapura, kemarin banyak cedera. Sehingga ada beberapa pemain memang yang tidak ikut. Nah, kemudian ada pemain baru masuk, itu baru kali ini dia turun. Jadi memang ada sedikit problem di sini. Tapi saya juga mengeksiasi mereka, karena mereka juga, saya lihat bahwa itu sudah ada perubahan. Sudah mulai kita bisa keluar dari tekanan. Cukup sangat baik, ketat sekali. Alat juga, kita juga semaksimal mungkin tadi memberi perlawanan untuk tim Tua Dorma Martapura FC. Mungkin kita belum beruntung dalam hal sekolah, kita kalah 2-1. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Martapura FC. Dia berapai kemenangan. Selamat. Berkat tambahan 3 poin, Martapura FC berada di peringkat ke-6, kelasemen sementara wilayah timur, dengan perolehan 18 poin. Hasil dari 6 kali menang dan 6 kali kalah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sub indo by broth3rmax